Pemirsa meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih di tingkat gampung, pemerintah Kabupaten Aceh Besar kembali menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh mukim. Di 23 kecamatan, kegiatan tersebut berlangsung di hijrah hotel Senin Pagi. Rapat koordinasi yang mengusung tema, dengan penguatan kelembagaan mukim, kita tingkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut, diikuti oleh puluhan mukim yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Rakor tersebut bertujuan untuk membahas berbagai program kerja yang akan dijalankan oleh mukim dalam mendukung tugas-tugas pemerintah kecamatan dan kabupaten di Aceh Besar. Karena keberadaan mukim, di samping lembaga adat juga menjadi salah satu unit pemerintah di Aceh yang langsung berada di bawah camat. Dan hal itu jelas tersebut dalam pasal 1, angka 9, pasal 2, ayat 3, dan pasal 98, ayat 3, dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Usai membuka rapat koordinasi, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menyatakan, dengan adanya mukim tersebut, ia berharap seluruh roda pemerintahan dari tingkat desa hingga kabupaten di Aceh Besar bisa berjalan dengan baik. Mawardi Ali menambahkan, keberadaan kepala mukim dengan adanya Undang-Undang Pemerintah Aceh menjadi lembaga yang sangat strategis dalam kaitan fungsinya dengan kampung. Sehingga ke depan, segala persoalan yang menyangkut kebijakan kampung harus terlebih dahulu dikoordinasikan di tingkat mukim, baru ke tingkat kecamatan.